Badan Pegawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata terus berupaya melakukan penertiban alat peraga sosialisasi menjelang masa kampanye calon anggota legislatif yang dimulai pada 28 November mendatang. Selama penertiban, Ketua Bawaslu Lembata Thomas Febri mengapresiasi tingkat kepatuhan partai politik yang sangat tinggi terkait pemasangan alat peraga sosialisasi seperti baliho dan lain-lain. Meskipun demikian, Febri juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan beberapa caleg yang melanggar ketentuan alat peraga sosialisasi. Ia mencontohkan beberapa caleg masih menyertakan narasi dan simbol ajakan untuk memilih pada alat peraga sosialisasi tersebut. Menyikapi hal ini bahwa seluruh lembata melalui penggawas tingkat kecamatan terus memantau pemasangan APS berupa baliho hingga ke tingkat desa. Febri juga mengapresiasi pimpinan partai politik dan caleg di Lembata yang telah menahan diri untuk tidak melakukan kampanye politik sebelum waktu yang telah ditetapkan. Ini kondisi yang berbeda di tahun pemilu sebelumnya. Ini sebuah sinyal bahwa ada inisiatif baik, kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan partai politik sebagai peserta pemilu. Sejauh ini temuan di lapangan seperti apa? Sejauh ini masih alat peraga sosialisasi. Tetapi alat peraga sosialisasi itu akan kita tertipkan jika memang nanti dia mengandung unsur-unsur ajakan yang dikategorikan nanti menjadi alat peraga kampanye. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa caleg pada alat peraga sosialisasi seperti baliho, bahwa seluruh Lembata terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif. Dalam waktu dekat, pihaknya menertibkan surat imbauan kepada seluruh peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye secara mandiri. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT